Pengabdian masyarakat ini mengalami satu bentuk yang menurut saya agak dinamis. Awalnya, kira-kira tahun 20-an sampai tahun 80-an, pengabdian masyarakat itu lebih banyak melakukan ceritian. Melihat masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Seolah-olah dunia kampus itu tahu segalanya dan masyarakat itu enggak tahu segalanya. Betul? Sehingga datang ke DLA itu mesti buat program ini sudah dibikin dari sini. Tanpa kira-kira melakukan proses observasi sekaligus bagaimana mendapatkan informasi natural alamiah yang berangkat dari masyarakat. Pola perdekatan di dalam pengabdian ini harus kita meletakkan masyarakat menjadi satu pelaku. Karena mereka punya pengalaman, mereka punya pengetahuan, tetapi tidak sesematik, tercecer-cecer, dan tidak tahu bagaimana harus memulainya. Nah inilah nanti part itu partisipasi eksep. Sebenarnya part ini kalau kita melihat bagian dari ideologi kiri. Tukan kritis dan kritik. Ini kira-kira nanti pakai part. Siap-siap kalau terjadi masyarakat punya kesadaran. Sehingga dia berani menyampaikan konsep melakukan pandangan-pandangan. Melakukan pandangan luibian itu diawali bagaimana kita melihat sebuah realitas. Melihat realitas. Karena nanti dipanggung sekali. Itu jeningan harus mempunyai informasi yang sifatnya jeneral dulu. Namanya metik. Ya, daerah bumbu itu jeningan harus punya petak. Nah petak itu isinya bisa potensi, bisa masalah. Caranya bagaimana? Caranya bagus sekali kan. Ikuti ritme komunitas. Jadi enggak perlu dikumpulnya sendiri enggak? Di situ ada pertahunan, sama yang ikut di sana. Ketika ada majlis ta'lin di majlis, sama yang ikut di sana. Ada PKK, ikut di sana. Kayak giri ya. Dalam rangka apa kita mendapatkan informasi. Tetapi informasi itu murni berangkat dari somebody something. Setiap orang berhak untuk menyampaikan perkara. Nah nanti bahwa sekalian, di sini kalau mau pakai KKN, pasti ada tiga peran. DPR juga ada tiga peran. Ada satu bagian moderator, seperti ini. Yang satu adalah perekam proses. Setiap kali kejadian ini dilihat, mana sih banyak ngomong, mana yang di... Itu dicatat. Kayak gini kan ya. Biasanya kalau desa itu kan banyak ngomong, terus kan jadi penjembat ya. Bener ya? Iya. Dan sih menang-menang ini dijangkip dan punya paka. Padahal di dalam dirimu justru yang dilihat banyak ngomong-ngomong. Nah itu digali. Yang satunya nanti bagian motivator. Bapak Ibu dananya akan punya bicara saja. Jadi nanti babi sekalian. Babi sekalian itu tugasnya melakukan, mengungkap masalah dan juga pengangkat potensi yang ada di masyarakat. Dengan melibatkan mahasiswa dan melibatkan masyarakat dan melibatkan mahasiswa. Alatnya gimana? Nanti kita akan tunjukin ya. Alat-alatnya segera. Jadi kalau masyarakat itu tidak punya kertas ya. Pakai saja apa yang ada di sana. Ada mahan ya. Pakai. Biasanya punya ranting ya. Ranting saja. Kalau ingin meletakkan di sini ada padi. Nanti ada simbul padi. Apa yang ditaruh? Dibuang bar, seret-seret, dan semuanya bicara. Sampai nanti muncul kayak petau. Kayak petau. Yang bicara siapa? Masyarakat. Ya. Yang berbicara adalah masyarakat. Ini data ya. Ini sudah masuk data bisa. Partisipasi bedanya kalau kita ini kan biasanya melakukan observasi terus memancara ya. Kalau ini enggak. Kita hanya moderator. Ritur Pak. Disulis jenisnya ini. Baru sibukin. Ligi Pak. Dengan kasih. Dengan nama-nama. Yang menulis Pak. Oke. Serai. 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 Teori part ini sebenarnya kan teori pembangunan. Kalau teman-teman mengambil susulugi itu ada susulugi pembangunan. Nah sebenarnya dia wali dari peran diri. Dari negara-negara ekonomi tinggi itu. Selalu meletakkan masyarakat itu menjadi bagian subyek. Sehingga mereka tidak dikasih peran sana sekali untuk tempat. Maka disitulah manifestonya komunisnya itu. Untuk melawan Amerika dan melawan negara-negara Eropa. Maka disinilah mulai ada kritik namanya kaum populis. Jadi menekankan keharusan lebih menggabungkan kepentingan rakyat dan masyarakat. Oke. Juga ada teori namanya teori revolusi. Ya. Ini ada Mada Frankfurt kalau teman-teman mau belajar tulis apa. Ini juga menyumbalkan landasan kritik dan mitrologi pada praktek-praktek partisip otak. Jadi ada unsur melawan tetapi bagaimana membangun kapasitas masyarakat. Nah ini apa sejauh kan dari di sana. Banyak di situ saya kenalkan ABCD itu kayak Oppo ABCD. Merit kecap. Satu-satunya. Kita langsung dari bumi mati. Gambaran tetap kotaknya. Pertama lagi sudah masuk di mitrologi. Tapi kan Mada Frankfurt itu mengajarkan diri di mitologi. Sementara komunis itu mengajarkan bahwa pembangunan harus mengakar pada masyarakat. Ini dua dikombinasikan. Kita lihat. Namanya manusia ini kan tadi Pak. Kita ini kan bumbu ekonomi bus. Iya Bu. Bumbu. 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 Ini pikir seharus ya. Oh nge. Ini. Utang tanpa. Ya. Utang tanpa banyak. Ini kan. Ngarin gitu. Ini. 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 Ini jebatan-jebatan tech menurut. Pak ini muncul Pak. Apa. Aturan. Praktek bisnis lintas negara. Itu dengan. Opo. Gart. Gart. Masem-masem. Artinya. Ada standarisasi-standarisasi internasional. Nah. Pada prinsipnya ya. Melahirkan lagi. Ada. Liberalisasi. Ada privatisasi lah. Lahirkan namanya kebijakan parti. Ya. Pertanyaannya. Globalisasi siapa? Pemiliknya. Apa ya. Pemiliknya pasti adalah. Pemilik modal. Ada IMF. Ada IFS. Ada MOB. Mekanismenya apa ya. Dia lagi memekanisi pasar. Dimensi klil. Itu ya kan. Dibuat. Maka siapa yang berpuasa. Secara komunitas. Maupun berpuasa secara. Nah. Melalui apa? Ada Merk. Ada Lobo. Ya kan. Akhirnya dari Merk dan Lobo ini. Melahirkan apa namanya. Gaya. Hidup. Jangan-jangan. Ya kan. C-O-D. Macem-macem ini. Jebakan ini. C-O-D. Istilah anak-anak sekarang itu. Maku. Jadi diawali dari sini. Merefleksi sejenis. Bapak sekalian. Jadi. Pare itu nanti akan darulang. Darulang. Bisa jadinya berangkat dari masalah. Tapi masalah semuanya harus diawali. Dari apa disebut. Map. Mapping. Mapping. Dari mapping. Jadi kita akan mengetahui. Potensi mengetahui masalah. Nah. Disitulah. Kita seberhenti sejenis. Ketika ingin melihat secara mendalam. Nanti tekniknya banyak. Tekniknya itu banyak. Ini saya kenalin saja. Biar lebih penasaran. Biar lebih penasaran. Tapi harus berkenal Pertama harus jenak tapi merekripsi Tadi Pak Kita berangkat selalu berangkat Dari topik dulu Pak Apakah Tadi kan webbank itu kan menganggaplah Kita mendapatkan informasi yang berubah Maka ada masalah Tapi ada masalah yang masalah utama Apa karena namanya Main problem ada core Problem Nah core problem ini lah yang harus kita Utama Pak Jangan mainnya Utama ini Harus disisir Cuma mana yang paling prioritas Yang mempunyai dampak yang sangat luar biasa Ya itu Baru nanti akan mengusul pertanyaan-pertanyaan Baru setelah merencanakan Pertanyaan Pak Maka juga ini merencanakan Jawab Melalui apa Ini mencari Dicek Ya Gimana ada pesannya Gimana ide Macem-macem Jadi dahulu lah Jadi nanti ada Planning Plans Ya kan Aksi Ya Ide dulu Pak Ide Jadi dari ide dulu Ide yang ditemukan tadi Pak Terus muncul perencanaan Namanya action plan Terus Prank Lakukan Terus di evaluasi Di refleksi Terus di jauh ulang Itu tidak mengenal Gede Ya tergantung nanti temanya Next Sehingga memikirkan cara yang dibagi Pada prinsip ini Kita mengenal Sehingga teori Deruklah Risikal Terus di dalam Sampai Jadi tidak akan Perang berhenti Sebelum Terjadi perubahan Ada perubahan Nanti Dan lagi muter disini Muter lagi Terus di sini Ini beruntung waktunya Lepang Kita melakukan Pemataan dari masyarakat Ini juga harus Ya kan Ngikut dirimu mereka Para itu harus Punya cara Bimna Para bimna Para bimna Para bimna Perubahan Ya Terus ada Rinci-Rinci Dan ada Teknik-teknik Ya Inilah Masuk diri semua Para itu Sekedar Tetapi juga Ada Pelintian Tetapi juga Sesengah Ya Ini beberapa Paradigma-paradigma Yang nanti Bapak akan kenal Istilah-istilahnya Dan harus dikenal Pak Karena kamu tidak kenal Nanti jernya juga Akan diuk Ya Pada kuncinya Pak 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 itu adalah Sosial Jadi sosial Ada Dukung 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 Termasuk Ada Ketatuan Masyarakat Ya Di atas C Bawah Organas Sekarang Kita melihat Kalau Antonyo Gramsci Biasanya Cuma Subject Kalau kita melihat Bahwa Masyarakat ini menjadi obyek Maka terjadi Adikali Radical Stabilization Itu Dikata sendiri Dikata Dikatan ujinya Ya Perubahan itu pada Struktur Mereka ada Struktur Struktur Ada muncul Panitia Subject Itu obyek Lalu Kalau menggunakan Subject Namanya Radical Humanis Ya Jadi berapa dari mana Kesadaran Manusia Jadi bangsa-manya ini Kebangunan itu Mereka itu Etik itu Kesadaran Masalah Apa yang Surabaya itu Surabaya itu Surabaya itu Surabaya itu Surabaya itu Jadi tidak usah Menurut pemerintah Terus pemerintah Pemerintah itu Oke Yang kedua Dari sisi Ambak Social Order Subject itu Interpretatif Jadi teman-teman Sosial Termasuk Sosial Agama Anak-anak umur itu Kalau yang luah gampang, rata-rata pakai klinik untuk berita-klinik. Nah, kalau melihat bahwa perubahan masyarakat dan pekerjaan masyarakat itu menjadi objek, nah itu pakai fungionalis atau fungistik. Jadi pilihannya adalah socializing dan pekerjaan masyarakat melihat secara objek masyarakat atau melihat masyarakat menjadi masyarakat. Jadi kembali lagi nama sekalian, saya katakan, par itu lihat terhadap ideologi. Jadi tidak berarti lihat ideologi. Harus menihat. Jadi jangan lagi di komunisnya. Tadi humanisnya tadi, kesadaran ini. Ideologi yang kedua, ada juga kemengahiran terhadap ideologi, Pak. Tadi yang buang sampah itu kan kepentangan terhadap anak-anak waktu menang iman. Tangan di atas itu lebih mulia daripada Tidak ada Perubahan tanpa kita Inna Allah la yukui yu wa biqawin Hatta yukui yu ma Di amusin Ini harus ada mulia yang di lukis Termasuk ada kegiatan secara Epistimologis tadi mbak Di lukis-lukis saya pakai itu Maka berubah sebagian Perubahan sosial itu juga ada Tidaknya Jadi kan harus melihat di mana terjadi relasi kuasa Hubungan satu Hubungan satu itu seperti apa Dekat atau jauh Itu harus kita kenali pak Kalau ingin melihat Terus yang kedua kesadaran Masyarakat itu ada Keinginan untuk merubah Tanpa harus Mengeluh Tanpa harus menyalahkan orang lain Jadi kan tarik kambing kita pak Duting orang duduk Tapi kita tidak melakukan apa-apa Karena masyarakat tidak ada kesadaran Kita ini yang nanti Tanggung jawab untuk melakukan kesadaran Terus yang berikutnya adalah Terjadi perubahan sosial Kataku ini yang sangat berubah Soalnya perubahan sosial Tidak mungkin Itu muncul kalau tidak dilalui Melalui kesadaran Kesadaran Tidak mungkin kesadaran juga tidak ada relasi Kerja sendiri tidak mungkin Lalu apa? Tadi kan? Research kritis tadi pak Research kritis tadi kan masyarakat kita ajak Untuk menyampaikan Bagaimana? Ini lah kritis pak Dia ingin menyampaikan Tidak semuanya menyampaikan Ya kan? Dia melihat ada sesuatu yang tidak benar Dia disampaikan Dia menyampaikan yang benar Dia disampaikan Itu kita harus Berani pak Untuk memberikan kesempatan mereka Sehingga terjadilah pendidikan kritis Begitu jadinya tinggal Mereka nanti akan jalan Selama ini kan KKN Begitu ada KKN Luar biasa Begitu KKN mulai Nah ini yang kita Menanamkan beli Jadi kita tinggal Nah tapi suatu saat nanti ada lagi pak Menang dia Dipantau benarnya Nah ada lagi disitu Jadi walaupun KKN Sudah tidak ada Kita masih disitu Dengan bersep tidak bersatu Mungkin ada yang menarik Dan macam-macam Bisa silahkan dengan tembakan Terus tindakan lagi Paling itu berangkat Dan tidak ada perencanaan Ada action Kalau tidak ada action Tidak bisa Karena perubahan itu diawali Jadi tidak ada tindak Bagaimana Nah ini kan juga kita Bulat balik Ada fungsinya Transformasi Interdisibilari Maksudnya Oh disini ada agama Harus Oh disini ada sain Harus Karena dalam menelesaikan persoalan Tidak bisa Itu yang dihidup Tapi itu yang tidak bisa Ada tindakan yang sifatnya Sentir-tindakan Oh diperhatikan Arsitek Ya nanti arsitek Ini yang juga Nanti yang berbicara Oh gizi yang bicara Gizi juga akan bicara Mungkin yang lain Pendidikan juga Akan bicara Karena ini multi Harus digasari oleh Kerangka Interplanering Tetapi harus Kerangka Itu tidak besar Dan ini Analisa sistem Itu harus Diintegrasikan Antara Kerangka Kerja Dan juga Melakukan Komparasi Analisis Antara kehidupan Sosial Dan juga Membangun Pola-pola Relasi Itu kan Nanti ya Diada budaya Ada identitas Sehingga Terjadi Jadi pada Prinsipnya Di dalam Pak itu Harus melihat Pada sisi Storisnya juga Jadi kata Punjanya Udah sekalian Pak itu Lahir Bagian dari Upaya Untuk Pada Negeri New Leaks Atau New Kapitalism Yang menjadikan Masyarakat itu Menjadi Tidak Mempunyai Ketua Makanya Membangun Kesadaran Bahwa Setiap Seorang itu Mempunyai Kekuatan Tetapi Kekuatan itu Harus Dilakukan Secara Terlucana Terukur Dengan Agenselah Dilakukan Secara Terus Menerus Sehingga Kesadaran Akan Melahirkan Satu Tindakan 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 Itulah Akan Melahirkan Sebuah Perubahan Saya rasa Itu ya Sebagai Pengantaran Sekalian Ini Nanti Kalau KKN Mau Milih Par Ya Nanti Harus Dikuti Par Sampai Selesai Tidak Boleh Dipotong Potong Dengan Cara Yang Lain Nanti Dipotong Potong Pas Atau Nanti Setelah Duri Pak Umar Pak HBCG Dikuti Asam Z Lalaupun Nanti Ada Isi Kirisan Antara Par Dengan HBCG Kalau Par HBCG Juga Masih Mengenal Masyarakat Tapi Kalau HBCG Tidak Mengenal Masyarakat Ya Hanya Mengenal Eh Kami Punya Apa Contoh Masa Selesai Gambaran Itu Bisa Juga Berangkat Yang Diposong Dibikir Tetapi Kalau HBCG Justru Yang Ada Inilah Yang 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 Dijadi Kekuatan Jadi Par Ini Juga Iya Ini Iya Kenapa Ada Analisa Masalah Tadi Karena HBCG HBCG Tidak Mengenal Masalah Tapi Mengenal Kedah Isra